Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berkasih Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, mari kita awali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Allah Sebagaimana yang ditetapkan dalam almanak kita Yakni yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-11 Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tukuh kami yang fana ini Saudara-saudara, kita harus mengakui topik terkait maut atau kematian merupakan topik percakapan yang sering kita hindarkan Kita mengatakan, ish kaya udah mau mati aja, gak usah kita ngomongin kematian dong dan lain sebagainya Mengapa kita menghindari percakapan terkait maut atau kematian Karena memang kebanyakan diantara kita memang takut menghadapi yang namanya maut atau kematian Tapi bagaimanapun kita lakukan untuk menghindar atau menjauhkan diri kita dari yang namanya kematian Kematian menjadi hal yang harus dialami oleh setiap mahluk hidup, setiap manusia Termasuk orang yang percaya kepada Kristus Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus Kita sudah seharusnya memiliki pemahaman Kita sudah seharusnya memiliki subandang Karena iman percaya kita akan kemenangan Kristus di dalam kebangkitannya Itu seharusnya membuat sudut pandang pemahaman kita berbeda Dari sudut pandang orang yang tidak percaya kepada Kristus Dalam memahami yang namanya kematian Sebagai orang yang percaya kepada kemenangan Kristus lewat kebangkitannya Sudah seharusnya kita tidak lagi takut terhadap kematian Tetapi kita harus garis bawahi terlebih dahulu Apa maksud dari tidak lagi takut terhadap kematian ini sendiri Ini tidak memaksudkan kepada kita Kalau kebangkitan Kristus membuat kita tidak lagi Atau tidak lagi mengalami yang namanya kematian Kita akan menjadi orang yang kekal Tidak, tentu saja tidak Sama sekali tidak Kebangkitan Kristus tidak membuat kita menjadi makhluk yang abadi Yang tetap hidup di tengah dunia Sebagaimana yang pernah ditunjukkan dalam film Highlander Itu adalah sebuah fiksi, film fiksi Kematian akan terus menerus kita hadapi Kematian akan terus menerus diperhadapkan kepada setiap makhluk hidup Termasuk orang percaya Tetapi kebangkitan Kristus telah membuat Kematian itu tidak lagi berkuasa atas kita Kematian itu atau mau bukan akhir perjalanan iman orang percaya Kematian adalah tahap yang harus dilalui Tahap yang harus ditempu orang percaya Agar kita bersama dengan Kristus Kematian itu adalah tahap yang harus menerus di dalam kekekalan Kematian diperhadapkan kepada kita Agar dalam tubuh kita yang fana ini Nyata hidup Yesus yang telah mengalahkan gelap Dan keramnya kematian yang kekal Amin